Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih dari kitab Peskut Satir Syarhu Gawamitrod Al-Nadhir di fadilati al-Syeikh Muhammad Sidqi Al-Burnu. Sekarang kita masuk halaman 24 Al-Mabda'u As-Sabi' Mabda' yang ke-7 Mabda' yang ke-7 Istimdad Ilmi Usulil Fiqh Istimdad itu merupakan masjidah dari kata Istamadda Yastamiddu Istamadda Yastamiddu Bermana akhada al-masjid Minha'ayna akhada al-usuliyun Masjidar sumber dari ilmu usul fiqh ini Jadi Istimdad ilmu usul fiqh artinya Bersumber dari mana ilmu usul fiqh ini Istamaddu ilmu usul fiqh min salasati ulum Ada tiga penopang utama dalam ilmu usul fiqh Tiga ilmu Tiga ilmu ini merupakan fondasi dasar ilmu usul fiqh Yang pertama minal luguh al-arabiyah Dali ulumul luguh ilmu bahasa Dengan semua macamnya Dari sisi mana kenapa kita katakan ilmu luguh Berupakan mustamad ilmu usul fiqh Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu kan berbahasa Arab Dan gak mungkin kita beristidlal Dengan dalil-dalil berbahasa Arab Kecuali dengan memahami luguhnya Itu luguh bahasa Arab Kalau kita memahami bahasa ini Dari sisi madlulul al-faz Madlulul al-faz artinya Apa yang ditunjukkan oleh suatu lafaz Maknanya maksudnya Itu namanya ilmu Ilmu luguh Itu ilmu luguh secara umum Memahami makna lafaz itu ilmu luguh secara umum Ada pun ilmu nahu Itu mempelajari Al-Tarkib Mungkin ada khabar Al-Fail Itu ilmu nahu Jadi tiga ilmu inilah Dari 14 ilmu luguh yang paling penting Yang pertama adalah ilmu luguh secara umum Maksudnya fikir luguh Kemudian An-Nahu Kemudian At-Tasrif Dan yang keempat Yang keempat adalah ilmu Al-Bala Al-Bala Jadi empat ini merupakan Ilmu luguh yang paling penting Dari 14 ilmu luguh Kemudian Mustamad Dari ilmi usul fiqh yang kedua Adalah Min usulid din Tadi katakan usulid din Itu ilmu tau'id Maksudnya Ilmu lakidah Lianna subuta hujiyatil adillah Yatawaqafu ala ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala Bisifatihi Karena Subut hujiyatil adillah Kehujjahan suatu dalil Itu tergantung kepada Bagaimana kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala Beserta sifat-sifatnya Maksudnya apa? Kalau kita punya akidah yang benar Maka kita pasti akan memuliakan Al-Quran Kalau kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah Maka kita akan memuliakan Al-Quran Sehingga Al-Quran akan kita lebih kedepankan Daripada Daripada perkataan manusia Apa maksudnya ya? Begitu juga Kalau kita beriman kepada Nabi SAW Mengimani Nabi SAW Yaitu akan memberikan pengaruh kepada Subut hujiyatil adillah Tingkat Istilahnya tingkat keilmiahan suatu dalil Itu tergantung kepada Seberapa besar keimanan antum Kepada pemilik dalil itu Atau sumber dalil itu Al-Quran Ya sumbernya dari Allah Sunnah dari Nabi SAW Berusaha wahyu dari Allah Baik Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Dari mana Mustamad ilmu sulfiq ini Ini dari Tasawuril ahkam syariah Gambaran hukum-hukum syariah Ini bukan nama ilmu tertentu Tapi ini adalah Apa yang kita pahami dari ilmu Yaitu Tasawur al-ahkam syariah Gambaran hukum syariah Seorang mukallaf Manusia maksudnya hamba Kalau dia tidak punya gambaran Tentang hukum-hukum Yang Allah berikan kepada dia Dan tidak mengetahui Makna-maknanya Dia tidak bisa untuk Menetapkan atau menapikan Melakukan atau meninggalkannya Katakanlah Antum sekarang Antum tahu Di antara hukum Allah Adalah perintah untuk sholat Atau ada Ibadah namanya sholat Dan Antum gak tahu Makna sholat itu apa Sholat itu ibadah atau bukan Antum gak tahu Antum juga gak tahu Hukum sholat itu apa Kira-kira Antum bisa gak Untuk melakukan sholat Gak bisa Jadi untuk bisa melakukan sholat Terlebih dahulu Antum harus Apa Punya gambaran Tentang hukum Hukum sholat Makanya Tentang hukum Sesuatu itu Jadi kalau Antum ingin Tentang hukum Benar terhadap sholat Antum harus tahu Hukum sholat terlebih dahulu Percuma Untuk mempelajari dalil Dalil-dalil Tentang sholat Bagaimana Tentang cara sholat Tapi tidak mengetahui Hukum sholat apa Dari sini kelihatan Pentingnya ilmu Fikih itu Karena ilmu Fikih itu adalah Bukan hanya sekedar Tassawur Dia adalah penerapan Dari Tassawur Kemudian Al-mabda'ustamin Mabda' yang ke-8 Nisbatu'ilmil usul Ilaqir Himinan ulum Oh yang ternyata ada ya Ada pembahasannya Yang terkira tidak ada Jadi Nisbah maksudnya Penyandaran ilmu Sulfiki Jika dibandingkan Dengan ilmu-ilmu yang lain Kalau dibandingkan Sama ilmu bahasa Ilmu fikir Atau sebagaimana Ilmu Sulfiki ini Posisinya dimana Setarakah Di atasnya kah Di bawahnya Atau bagaimana Fabin nisbatililil Ilmi tawhid Kalau dibandingkan Dengan ilmu tawhid Maka ilmu usul Far'un anhu Ilmu tawhid kan ilmu Yang paling agung Ilmu yang Apa istilahnya Dia ilmu usul Ilmu Ilmu paling yang fundamental Ilmu tawhid itu Maka segala ilmu Yang lain itu Merupakan cabang Dari ilmu tawhid Dan ilmu usul juga Tidak terkecuali Ilmu usul fikir Juga termasuk cabang Dari ilmu At-tawhid Wali ilmi al-fiqhi Asasu aslu Tapi kalau dibandingkan Dengan ilmu fikir Ilmu usul itu Merupakan fondasinya Fondasi dari ilmu fikir Maka tidak bisa Untuk menjadi Kukoha Kalau belum menjadi Al-usuliyun Tidak bisa menjadi Al-faqih Sebelum menjadi Al-usuli Walibakil ulum Al-mubayyinah Begitu juga Saya bagi Ilmu Ilmu yang Yang lainnya Bagaimana Al-usuliyun Bin nisbah ilaihi Wajibun ayni Ada pun bagi orang Yang sampai Kederajat ijtihad Maka mempelajari Yang ingin Sampai Kederajat ijtihad Maka dia Wajib Mempelajari Ilmu usul fikir Wajib ayni Fardu ayn Maksudnya Maksudnya apa Bin nisbah ila Man aroda An yablu Gawadda Rojatal Mujitahid Fardun Ayniyun Kalau antum Ingin sampai Kederajat Mujitahid Maka mempelajari Ilmu usul fikir Adalah suatu Fardu ayn Bagi antum Gak mungkin Bisa menjadi Mujitahid Kalau gak Belajar usul fikir Baik Al-mabda'ul Asyir Wada'u ilmi Usul fikir Wataduin Peletakan Peletakan dasar Peletakan dasar Dari ilmu Usul fikir Dan taduin Yang penyusunan Ilmu ini Bahasa kita itu Penyusunan suatu ilmu Itu apa Istilahnya Taduin Bahasa kita Rekonstruksi Rekonstruksi dari suatu ilmu Itu bagaimana Itu namanya taduin Sunnah Rekonstruksi sunnah Jadi Sebelumnya Ilmu usul fikir Itu ada Cuman tersebar Belum Dipelajari Sebagai Suatu cabang ilmu Yang spesifik Ilmu usul fikir Kecampur Sama ilmu fikir Kecampur Sama ilmu akidah Kecampur Sama ilmu Ilmu yang lain Belum ada Karya Atau Metode Tersendiri Ibaratnya Kalau di Kampus-kampus Ini belum ada Fakultas khusus Untuk mempelajari Misalkan Fakultas umum Fakultas psikologi Kedokteran Dan seterusnya Itu sudah ada Tapi kalau ilmu usul fikir Cuman dulu Belum ada Sampai kemudian Datanglah peletak ilmu usul fikir Yaitu Alimam Shafi'i Ada pun secara umum Yang secara ini Secara global Yang gak ada Yang namanya Peletak dasar ilmu usul fikir Itu secara personal Fulan ibn Fulan Misalkan tidak ada Jadi kalau kita mengatakan Fulan ibn Fulan Peletak dasar ilmu usul fikir Itu gak ada Peletak awalnya Maksudnya Karena ilmu usul fikir Memang sudah ada Dari zaman nabi dulu Jadi Peletak dasar itu gak ada Peletak dasar ilmu usul fikir Itu gak ada Yang ada hanya pionir Yang membuka jalan Untuk menuju itu Jadi Imam Shafi'i Itu adalah mudawin Mudawin ilmu usul fikir Bukan Bukan Wadid Ini yang keliru Banyak orang mengatakan Wadid ilmu usul fikir Keliru sebenarnya Karena beliau Bukan yang pertama kali Meletakkan dasar ini Karena kaedah-kaedah usul fikir Itu kan Sudah ada Sejak zaman nabi Cuma sebagai suatu cabang ilmu Yang spesifik itu belum Maka datanglah Awalu mudawin ilmu usul fikir Wahyu kitab Al-Risalah Akhirnya Imam Shafi'i Kemudian menyebutkan Dalam kitab Al-Risalah Dasar-dasar Dasar-dasar Dari ilmu Ilmu usul fikir Makanya kitab Al-Risalah ini Judulnya Al-Risalah Al-Usuliyah Al-Risalah Al-Usuliyah Yang sampai kepada kita Itu diriwetkan oleh Ar-Rabi Ibn Suleyman Murid seni Or-Risalah Marawin yang Misafi'i itu adalah Ar-Rabi Ibn Suleyman Jadi Kitab Al-Risalah Sampai kepada kita Melalui jelur fikir Baik Jadi Kitab Al-Risalah Al-Usuliyah Inilah Kitab Yang membahas Dasar-dasar Berpikir Dalam ilmu Sulul fikir Dalam ilmu Sulul fikir Yang Mana Kemudian Para ulama Mengikuti Jejak beliau Jadi Kitab Usul fikir Yang lainnya Yang datang Yang sekian banyak Itu semua Mengikor kepada Kitab Al-Risalah Ini Maka kita katakan Kitab Al-Risalah Ini adalah Kitab yang paling tua Yang pertama kali Menyinggung Pemasalahan Pemasalahan Usul fikir Meskipun Kitab Al-Risalah Ini juga Disitu ada Pembahasan Fiki Ada pembahasan Akidah Tapi secara Umum 70% Dari Kitab Al-Risalah Ini berisi Pembahasan Tentang Ilmu Sulul fikir Itu dia Al-Mabadi Al-Asya 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 Kita sudah Pelajari Apa itu Mabadi Yang sepuluh Al-Haddu Wal-Maudu Untul Matamara Dan seterusnya Itu dia Mabadinya Dan Mabadi yang sepuluh Ini merupakan Isi dari Mukardimah Yang pertama Insya Allah Di kesempatan Selanjutnya Kita akan ambil Mukardimah Yang kedua Setelah Mukardimah Yang kedua Barulah Kemudian Kita masuk Mukardimah Yang ketiga Mukardimah Al-Mantipiyah Setelah Dari Mukardimah Al-Mantipiyah Barulah Kita bisa Masuk Mulai Ke pembahasan Atau Isi dari Kitab ini Jadi pembahasannya Masih panjang Sekali Sekitar Sampai Ratusan Halaman Mukardimah Karena memang Kitab ini Kan ada Dua Jadi Kita akan Mulai Masuk Ke pembahasan Ini Nanti Di Halaman 141 Baru Kita Mulai Masuk Kitab Produk Terkenal Jadi Mukardimah Luas Sekali Dan Penting Jadi Tidak Masalah Kita Baca Terlebih Dulu Tapi Mulai Dari Mukardimah Yang kedua Dan Selanjutnya Kita akan Lebih Percepat Lagi Untuk Mempersingkat Waktu Agar Pembahasan Ini Cukup Sebagai Gambaran Allah Tala Alam Masallahu Alam Alhamdulillah Alhamdulillah